Hai Bang dulu guys beratnya berapa biasanya satu koma kalau umur 12 hari hari ini 300 ekor yang mau dipindahkan ini siap-siap jadi hari ini saya mau nurunin DUC DUC yang umur 12 hari kita turunin ke kandang postal ini kan masih di bop waktunya pindah ke kandang postal jadi untuk di kandang saya tuh ayam umur 12 hari baru pindah ke kandang postal guys sebelum pindah juga biasanya saya timbang dulu kita coba timbang salah satu dulu ini kita timbang dulu guys beratnya berapa biasanya satu koma kalau umur 12 hari jadi satu on koma sekianlah ya satulah satu on lebih dikit udah berarti oke lah ini berat standar dan ini hari ini 300 ekor yang mau dipindahin ini sehat-sehat banget biasanya nanti bakal kita pindah ke kandang postal yang sebelah sini guys ini ayamnya udah umur dua bulan sebentar lagi panen tuh tadi nanti bakal saya lepasin disini jadi tempatnya udah saya siapin ini yang di video kemarin itu yang saya semprot itu jadi setelah berapa hari dua hari atau tiga hari WC itu minimal dua hari habis disemprot habis disiapin baru di OC turun dan udah pas banget cuacanya juga lumayan walaupun enggak terlalu panas enggak terlalu mendung juga hangat ini guys langsung saja oke kita tangkap ayamnya lah pindah kesini gak salah lama nanti saya juga mau pergi ke rumah temen mau melihat ayam larmot sekalian bikin konten disana guys kita tanya-tanya tentang ayam larmot dan siapa tahu nanti kalian ada yang minat ayam larmot bisa akan hubungin temen saya oke guys videonya gue videonya saya potong dulu saya mau nangkepin ayam ini karena saya nangkepinnya sendiri nanti kita sambung lagi waktu sudah di randang sana nah ini dia guys sudah selesai pindah apa turun bok atau masuk kandang postal udah mulai kondusif nggak terlalu teriak-teriak tadi uh kenceng bener setiap teriaknya karena kan baru nah ini guys masih di pinggir-pinggir ayamnya cuacanya lumayan bagus panas langsung dapat sinar matahari pagi dia walaupun masih pada ngumpul-ngumpul alah ini besok guys besok udah nyebar guys atau nanti sore ini bakal di kandang postal ini sampai panen guys ini wadah minum sama wadah pakan masih saya kasih sedikit karena kan masih baru dan masih kecil-kecil wadah pakannya empat wadah minumnya tiga udah yang kata tapi emang ini guys gimana ya pokoknya kalian yang pengen belajar ternak ayam kampung atau pembesaran kayak saya gampang banget kok guys dibandingin ayam boiler ayam kampung ini tuh dia tahan tubuhnya lebih kuat mungkin emang pertumbuhnya lebih lambat ya cuman kan kita ngambil dia tahan tubuhnya yang lebih kuat jadi kita lebih simple kecuali kalian untuk pekerjaan utama kapasitas gede gitu nah lebih intensif lagi lebih bagus karena saya kan kapasitasnya kecil dan saya juga kadang nggak nggak selalu di kandang ayam sini jadi ya perawatannya sekedarnya sekedar versi saya aja guys karena setiap apa ya peternak ayam itu punya cara masing-masing sih untuk merawat ayam dan sekian vlog saya hari ini vlog di kandang ayam saya sendiri dan pelepasannya juga sudah selesai lepasan di kandang postal nanti bakal waktu panen ayamnya ini juga bakal masuk video sih kalau pas saya sempet kemarin-kemarin kan yang dua kali panenan kemarin nggak ada yang video-in jadi ya nggak sempet guys nggak sempet di video-in nggak masuk YouTube ini yang sebelah ini masih sih ini sebentar lagi juga panen ini guys udah gede-gede